Lesti Kejora umumkan jadwal tayang sinetronnya bareng Rizky Bilar di RCTI, simak sinopsis AMKA. Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini menggarap sinetron atau serial baru yang akan tayang di RCTI. Kini, jadwal tayang sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, AMKA, itu telah dipastikan. Meski jam tayangnya belum dirilis, dipastikan hadir pada Ramadan 2024 ini. Kini, akun layar drama garis bawah RCTI Kian Getol mempromosikannya. Termasuk momen syuting Lesti Kejora, syuting behind the scenes serial Ramadan Aku Mencintaimu Karena Allah. Siapa yang udah gak sabar pengen lihat dedet Lesti Kejora, saksikan segera hanya di RCTI merupakan sinetron terbaru di RCTI yang akan mulai tayang pada bulan Ramadan 1445H atau 2024, tulisnya. Dalam video itu, Lesti juga mengumumkan jika serialnya itu tayang Ramadan. Jangan lupa saksikan serial Ramadan Aku Mencintaimu Karena Allah, segera hanya di RCTI. Katanya, sinetron ini, selain dibintangi Lesti dan Rizky, juga turut dibintangi oleh Randy John dan Valery Tivanka, serta Vladimir Rama, seorang perempuan solehah bernama RC, diperankan oleh Lesti Kejora. Awalnya Rizky Bilar ditanya soal pendapatnya mengenai ramalan Hartgumai tentang artis inisial R berpotensi buruk. Skandal artis R juga disebut akan kembali terkuat di 2024. Peramal memang udah menjadi bagian kehidupan sejak zaman Nabi, tapi saya mohon maaf gak percaya Peramal, balas Rizky Bilar melalui akun ex-miliknya. Kalau bisa ngeramal dia udah menyelamatkan dirinya sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain, sindir Bilar. Menanggapi pernyataan Rizky Bilar, haters malah nyinyir, Bilar dinilai tidak dewasa karena terus-terusan curhat di media sosial. Rizky Bilar menanggapi komentar-komentar tersebut, cobaan hidup yang dilaluinya selama ini diungkap tidak mudah untuk dihadapinya. Dikit, bapak kau kalau di posisi GW juga gua rasa angkat tangan ke kamera. Orang pelan-pelan ngelurusin supaya orang-orang kaya kau ini tercerahkan kok malah ngebalikin. Lu kali yang tantrum gak kuat dikasih fakta, kata bapak satu anak tersebut. Netizen berharap publik lainnya agar tidak ikut-ikutan. Dan berprasangka buruk semoga Leslar tetap semangat berkarya. Tetap sabar dan semakin kuat beribadah kepada Allah. Siapa sih yang enggak kenal dengan Lesti Kejora, pedangdut cantik yang namanya tak perlu diragukan lagi di industri dangdut tanah air. Dengan suara khasnya, Lesti selalu berhasil menghipnotis setiap penonton setianya. Bukan hanya karena karyanya, penampilan ibu satu anak ini juga seringkali menjadi sorotan di berbagai momen. Apalagi gayanya kini yang telah berubah jadi lebih santun dan glowing sejak awal kemunculannya selalu berhasil panen pujian. Hal tersebut juga terlihat pada penampilan terbarunya nih, stillovers. Pada foto yang diunggah akun Instagram Rio Motret, tampak Lesti Kejora yang menyita perhatian saat dijepret sang fotografer. Gaya yang modis dan santun elegan tampak pada pilihan busana yang dipakainya. Istri Rizky Bila tersebut tampak elegan dalam berbicara.